Terpujilah Tuhan. Shalom saudara-saudari. Selamat datang ke saluran Rapsodi Realiti oleh Pastor Chris Oya Gilome. Renungan kita pada hari ini bertajuk, kita telah menerima kerajaan itu. Haleluya. Ayat Injil pembukaan pada hari ini di petik daripada Lukas 12 ayat 32. Dia berfirman, janganlah takut hai kamu kawanan kecil kerana bapamu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Haleluya. Saudara-saudari, Ibrani 12 ayat 28 memberitahu kita sesuatu yang serupa dengan apa yang baru kita baca dalam ayat Injil pembukaan kita. Ia berkata, jadi kerana kita menerima kerajaan yang tidak terkoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Haleluya. Alkitab terjemahan King James memberi gambaran bahawa kamu sedang dalam proses menerima kerajaan itu. Tetapi apabila kamu mengkaji ayat Injil tersebut dalam terjemahan asal dalam bahasa Yunani, bukan itu yang ia katakan. Melainkan ia berkata, kamu telah menerima kerajaan itu. Haleluya. Alkitab terjemahan The Complete Jewish Bible menjelaskannya dengan lebih terang. Ia berkata, oleh itu, kerana kita telah menerima kerajaan yang tidak dapat digoncang, Marilah kita mendapat kasih karunnya, kerana dengannya kita dapat mempersembahkan pelayanan yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut mulia Tuhan. Saudara-saudari, kita telah menerima kerajaan itu di mana kita sepatutnya tinggal di dalamnya dan menyatakan kehidupan kerajaan itu. Apakah kehidupan kerajaan itu, bagaimanakah kita dapat mengetahui kehidupan Kristian yang sejati yang Tuhan harapkan untuk kita jalani pada hari ini? Saudara-saudari, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah mempelajari kitab kisah para rasu. Surat-surat itu dapat memberi kita banyak pengertian dan akhir sekali firman nubuatan berkat bagi orang Yahudi tentang pemerintahan mileniam Kristus yang menunjukkan kepada kita satu gambaran yang menakjubkan mengenai kehidupan kerajaan itu. Saudara-saudari, itulah yang telah dia berikan kepada kita untuk hidup dan nikmati sekarang. Haleluya, apa-apa yang kurang daripada itu bukanlah Kristianiti sepenuhnya dan ia bukan kehidupan kerajaan. Sebab itulah kami membesarkan dan mendidik kepada umat Tuhan tentang kehidupan kerajaan dan cara kerajaan melakukan sesuatu, mulia Tuhan. Saudara-saudari, ada cara kerajaan berpikir sebab sekarang kamu berada di dalam kerajaan. Kamu harus belajar untuk hidup menurut prinsip-prinsip firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pelan induk dan peta jalan kita yang menunjukkan cara untuk menjalani kehidupan kerajaan yang kekal gemilang, yang penuh dengan sukacita dan menakjubkan. Haleluya, terpujilah Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Bapak yang adil, aku berterima kasih kepadamu kerana bukan sahaja engkau membawa aku ke dalam kerajaan itu, tetapi engkau juga memberikan aku kerajaan itu. Terima kasih atas firmanmu yang mendidik dan menerangi aku tentang kehidupan kerajaan dan cara kerajaan melakukan sesuatu. Aku menjalani kehidupan kerajaan yang mulia, penuh dengan sukacita dan luar biasa sentiasa. Dalam nama Yesus, amin. Haleluya. Saudara-saudari, untuk memahami renungan pada hari ini dengan lebih lanjut, Anda bolehlah merenungkan ayat-ayat Injil berikut. Markus 1 ayat 14 dan Lukas 17 ayat 20 hingga 21. Haleluya. Terima kasih kerana telah mempelajari renungan pada hari ini bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus memberkati. Mulia Tuhan. Kami percaya, saudara-saudari semua telah diperkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Aku percaya dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui dia dan di dalam namanya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya Taniah Sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami Atau email kami di tni.msia.gmail.com Sekali lagi, tni.msia.gmail.com Tuhan berkati anda semua.